Mantap, Elkan Bagot siap main pada laga timnas U19 Indonesia versus NK Dugo Polje Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Pemain Indonesia keturunan luar negeri, Elkan Bagot siap bermain di bawah aran pelatih Sintayong Elkan Bagot kini sudah berada di Kroasia dan bergabung dengan sekuat timnas U19 Indonesia, Besutan Sintayong Bagot berpostur 194 cm tersebut, juga siap tampil dalam laga uji coba timnas U19 Indonesia versus NK Dugo Polje Dalam akun Twitter resmi PSSI, Elkan menjelaskan dirinya sudah berada di Kroasia Halo, salam hangat dari Kroasia, ayo dukung kami Saksikan laga timnas nanti hanya di Mola TV, kata Elkan dalam video yang dirilis oleh PSSI Kehadirannya sudah dinanti oleh PSSI maupun Sintayong sebelum timnas U19 Indonesia berangkat ke Kroasia Nama Elkan tercantum dalam 28 pemain yang dibawah Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan Namun, Elkan harus bergabung dengan klubnya terlebih dahulu, Ipswich Town dan melewatkan pemusatan latihan Kini, dengan adanya jeda internasional, Ipswich mengizinkan Elkan untuk bergabung ke pemusatan latihan timnas U19 Indonesia di Kroasia Sebelum menuju Kroasia, Elkan sempat menorehkan debut di tim senior Ipswich Town pada Selasa 6 Oktober 2020 Pemain 17 tahun itu turut menjadi starter saat timnya menghadapi Gillingham dalam laga grup JIFL Trophy Ajang Piala Liga Inggris untuk klub-klub di kasta kedua dan kasta ketiga Perlu diketahui, Elkan baru dipromosikan masuk ke tim Ipswich Town U23 pada musim ini Pada laga tersebut, Elkan turun selama 90 menit dan membantu timnya menang 2-0 Elkan Bagot menjadi salah satu dari sembilan pemain Akademi Ipswich Town yang bermain dalam laga ini Sang pelatih, Paul Lambert pun memberikan pujian untuk Elkan Bagot dan kawan-kawan Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih